Kita beralih ke informasi lain, pemirsa warga sebuah kampung di Pandeglang, Banten punya cara untuk melakukan transaksi jual-beli barang. Mereka tidak menggunakan uang seperti biasanya, melainkan menggunakan cara barter dengan hewan ternak. Anda penasaran? Berikut liputannya. Model transaksi dengan cara barter ini dapat ditemukan di Kampung Babakan Kaung, Desa Katumbiri, Kecamatan Cikelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Transaksi jual-beli barang dengan cara barter ini sudah menjadi tradisi di kampung ini. Kondisi ini disebabkan warga kampung hidup dari bertani dan beternak. Untuk membeli barang, warga setempat menukarnya dengan hewan ternak seperti ayam dan bebek. Menurut seorang pedagang pakaian yang rutin datang untuk berjualan di Kampung Babakan Kaung, untuk menentukan harga biasanya terjadi tawar-menawar kesepakatan harga dengan pelanggan. Pak, ini sudah aktivitas seperti ini sudah berjalan berapa lama, Pak? Kurang lebih 15 tahunan. Terus saya lihat itu transaksinya nggak ngeluangkan uang pakai ayam, keguruan. Emang sering kali dilakukan, Pak, gitu, Pak? Ya, memang biasanya di sini kan begitu. Karena di sini kan kalau uang kayaknya agak susah. Jadi kita ada barang-barang, ada ayam, ada semacam bebek. Jadi kita jual-belinya pakai barang. Bagi warga Kampung Babakan Kaung, bertransaksi dengan hewan unggas terbilang lebih mudah ketimbang dengan uang cash. Pasalnya dengan cara barter, warga bisa menghindari utang. Apalagi ayam dan bebek menjadi hewan ternak yang banyak dipelihara di kampung mereka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ayus, melaporkan. Terima kasih.